Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apakah harta waris wajib disegerakkan untuk dibagi? Pertama pertanyaannya. Yang kedua, apakah kondisi ahli waris berkecukupan dan tidak menyegerakkan untuk dibagi? Bagaimana hukumnya? Ini kayaknya belum daftar warisan yang nanya. Pertanyaan pertama, apakah harta waris wajib secepatnya dibagi? Iya. Harta warisan apabila seorang ahli waris meninggal harus cepat dibagi. Jangan nunggu-nunggu sampai tujuh keturunan. Tidak dibagi, ribut akhirnya. Itu pembagian munasahok, itu yang terlibut Pak. Yang sudah dua keturunan tidak dibagi-bagi. Kontrakan dikuasain, aja sawah dikuasain, enggak pernah dibagi-bagi. Nah ini, bahaya. Makanya sebaiknya apabila seorang pewaris meninggal, secepatnya itu harus dibagi. Al-Quran juga mengajarkan begitu. Selesaikan hutang-hutangnya, selesaikan nazarnya, selesaikan wasiat-wasiatnya, sisanya cepat kita bagi waris. Betul. Tadi penanya mengatakan apa secepatnya dibagi. Kemudian kalau dia kaya, enggak butuh kasihin orang, udah. Apa perlu dibagi juga? Begitu ya pertanyaannya. Apakah kondisi ahli warisnya berketukupan, kaya lah. Dan tidak menyegerakan untuk dibagi. Ada orang juga begitu Pak, keluarganya pada kaya. Anaknya pada insinyur, pada dokter, dosen, ya kan ya, ya lupa. Saya rasa begini Pak, kalau memang kita enggak butuh harta itu, kita sedekahkanlah buat orang tua kita. Kalau kita enggak mau bagi, sedekahkan. Sebab biarin buat kendaraan dia, buat jalan dia di akhirat. Makanya saya juga sering sampaikan kepada bapak-bapak, apabila kita baru-baru tua mendekati kematian, sisihkan harta kita oleh kita Pak. Ya, tong, no, sawah di pojok itu, itu buat gua wakapin ya, ke mesin, lu jangan jual. Ya, tuh, kita wasiatin. Sebab kalau anak Pak, kalau kita enggak begituin, habis harta kita. Jangankan yang kita gituin, Pak. Ya, jangan yang kita tinggalin. Kadang-kadang udah jadi musola aja dijual sama dia. Kuburan digalih Pak. Tuh, ahli waris begitu. Makanya kita wasiatin, buru-buru. Ya, buat bekal kita. Sebab anak mau ditinggalkan harta bencana. Anak tinggalin ilmu, bukan harta. Ditinggalin bencana, Pak, pasti ribut. Dan ini sering terjadi dan saya alami sendiri. Dia alami oleh saya lihat, Pak, saya sendiri. Sering menangani saya masalah waris, itu ribut gara-gara tadi. Ditinggalkan harta. Anak mah tinggalin utang, Pak. Jadi akrab dia. Iya. Gimana ya ini bayar utang bapak kita? Tuh, musawarah dia. Itu. Tinggalin ilmu. Habiskan harta, kalau anak kita mau cari ilmu. Habisin enggak, Pak, pakai. Jual aja. Anak punya ilmu, insya Allah selamat di mana dia. Anak enggak punya ilmu, hartanya akan habis dan akan jadi bencana. Ingetin itu. Ingetin, Pak, anu saya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau anak mau pesantren, sekolah, ayo biaya terus. Bila perlu jual tanah, jual tanah. Ini jual tanah nunggu tahun 2030. Biar kena jalan tol dulu, baru mahal. Lah, bocang enggak sekolah. Ya. Udah. Gitu. Ya, itu penting. Nah, jadi tadi segerakan. Kalau dia kaya dan enggak membagi-bagi, sebaiknya saya sarankan sedekahkan. Wakapkan buat mesin, buat sekolah, buat kaki hatim, silahkan. Ya. Kalau mau dibagi, bagi. Segerakan. Gitu. Biarin enggak apa-apa. Ah, saya emang enggak perlu. Yang bagian enggak perlu, kita sedekahkan. Biarin, Pak. Enggak apa-apa. Begitu. Yang kita perlu, tetap hukumnya, terus dibagi. Kenapa? Kita khawatir. Ada sebagian ahli waris lain, dia memakan terus, sementara yang lain enggak makan. Maka itu disebut katakan, sering ada sebagian orang makan harta, anak yatim. Itu di situ. Iya. Ini kelolaan kontrakan, dia ada yang makanan. Ya, sementara belum dibagi. Kan itu ada hak yatim. Tepat itu. Itu yang terjadi, Pak. Seperti itu. Kita khawatir kejadian itu seperti ini. Ya, paham ya? Yang nanya bareng kali ya. Itu seperti itu. Jadi, jangan. Yang tolong, Pak Ustadz, tolong jelaskan. Seumpama kita punya istri. Satu, dua, tiga, empat. Banyak amat ini istrinya. Bisakah kalau kita berikan warisan sama satu apa ini? Salah satu aja kali kerja ya. Kita berikan sama atau apa ini ya? Berikan. Ini kalau saya tanya, penanya juga. Anu, kayaknya. Tidak ada malu, pernah kawin. Yang kecet satu, dua, tiga ini. Apa ini? Diberikan warisan sama Alamudia apa coba? Oh, sama atau beda. Iya, iya. Pinteran ini ya bacanya. Jadi mungkin, Pak. Kita punya tiga istri. Jadi kalau kita nikah nih. Umpamanya nikah kita pertama. Kita punya harta bersama. Jadi ketika kita kawin lagi yang kedua, kita catat, Pak. Harta-harta istri kita yang pertama. Dengan kita. Itu udah bagian dia tuh. Ntar kawin lagi kita ketiga. Catat lagi harta istri kedua tuh. Ini ABC hartanya. Kawin lagi kita. Dengan ketiga. Ini harta istri kedua. Bagaimana cara membagi warisnya? Digono gini dulu, Pak. Jadi harta-harta yang kawin dengan istri pertama, kalau suami meninggal, dibagi dulu. Ini buat istri pertamanya. Tuh. Yang kedua dibagi lagi. Ini harta bersama dengan istri kedua. Dibagi lagi. Ini dengan ketiga. Jadi harta-harta suami itu, yang waris ada separuh-separuh. Di istri pertama ada separuh. Di istri kedua ada separuh. Di istri ketiga ada separuh. Bagaimana pembagiannya? Boleh. Pembagiannya sama. Antara istri-istri itu bersama-sama. Ya. Dengan yang lainnya. Ya. Tapi di pembagian harta bersamanya tadi, mereka beda-beda tentu. Tergantung banyaknya harta. Kalau harta harisan suami, boleh dia bersirkah bareng-bareng bersama istri-istri yang satu, dua, tiga itu. Itu. Ya. Kalau dibedainnya gimana? Kalau dibedainnya muda di kita dan banyakan. Tetap harus seluai dengan hukum-hukum waris. Bersirkah dia bersama-sama istri satu kedua dengan istri yang ketiga. Ini kemudian berikutnya. Apakah harta waris wajib disegerakan? Oh ya mudah tadi nih ya. Saya gak pisahin. Nah ini lagi nih. Assalamualaikum. Kapan waktu terbaik untuk bagi warisan? Yang kedua, setelah ayah meninggal atau di Bekasi, kayaknya meninggal di Bekasi ini ya. Kedua orang tua meninggal. Coba ya. Tulisannya kayaknya pada kayak dokter disini mah. Dokter Yadi. Yang kedua, yang kedua. Setelah ayah meninggal atau setelah ketua orang tua meninggal atau sebaliknya? Ya udah. Paham dah. Jadi pertanyaannya. Kapan waktu tepat untuk membagi waris? Ada orang pak 40 hari dulu. Sedekah dulu terakhir baru dibagi ada. Ya kan ya. Yang penting selesaikan dulu utang-utang. Selesaikan wasiatnya. Selesaikan nazarnya. Baru kita bagi warisnya. Secepatnya. Kapan waktu tergantung. Kita lihat waktu yang tepat. Ya jangan barangkali masih berkabung baru tiga hari. Kita udah normal-normal baik. Cepetan bagi harta. Ya kan ya. Nggak enak rasanya. Kita cari waktu yang tepat. Kita berembuk. Adik, abang, ilok. Ya. Nggak bisa. Ya cari untuk 40 hari sedekah. Barang-barang. Ya kita potong. Ini utang bapak. Ini wasiat bapak. Ini bekas abis sedekah bapak. Ya kan ya. Sedekah masih harusnya pak anak pak. Jangan dari harta bapak. Kita ambil. Sekarang 40 hari. Ini masih dipotong. Beda dari harta itu ya. Nah itu harta kita juga sama ya. Baru kita bagi cepat-cepat. Waktu yang tepat. Setelah barangkali 40 hari kita selesaikan. Seperti itu. Terus tadi yang meninggal sama tadi. Bapak ya. Meninggal. Atau sebelum kedua orang tua meninggal. Atau sebaliknya. Jadi. Setelah ayah meninggal. Atau sebelum kedua meninggal. Atau sebaliknya. Jadi boleh ya. Boleh. Sebelum dan sesudah boleh. Gak apa-apa. Ini dipercepat dikit. Kemudian. Nah ini agak panjang ya. Perempuan awalnya memakai jawab. Bacain biar cepat ya. Gak bawa kacamata. Perempuan awalnya non-muslim. Kemudian menikah dengan laki-laki muslim. Lalu perempuan non-muslim tadi masuk islah. Setelah berjalan beberapa tahun. Istrinya kembali. Dan agama semula non-muslim. Bagaimana hukum pernikahan mereka. Apakah jadi batal. Kemudian. Mereka disebut berzinah atau tidak. Ya terima kasih. Seorang beda agama tidak boleh menikah. Istrinya tadi Kristen. Atau luar Islam non-muslim. Dia nikah. Maka dia wajib masuk islam dulu. Berikran sahadat masuk islam. Baru dinikahkan. Dalam perjalanan tiga tahun. Ternyata istrinya kembali. Ke gereja. Ke pura. Kemana gitu ya. Katakanlah murtan. Bagaimana dengan perkawinannya. Dia tetap masih tinggal dalam satu rumah. Melakukan hubungan badan dengan suaminya. Apa hukumnya. Nah perkawinan. Yang disebabkan oleh. Murtannya salah seorang keluar dari agama Islam. Maka hukumnya pasif. Perkawinannya rusak. Karena salah satu syaratnya sudah dilanggar. Dia tidak islam lagi. Pasif pak. Maka dipasif. Kawinnya itu. Rusak. Segitu dia masuk islam. Otomatis. Segeris dia masuk non-muslim. Maka otomatis perkawinannya rusak. Baca. Kalau dia masih berhubungan. Maka hukumnya adalah menjadi sinah. Gak boleh. Walaupun keputusannya tetap harus di pengadilan agama. Nanti materinya. Ya cuma tadi itu. Terbukti gak dia keluar dari agama Islam. Kalau terbukti. Langsung dipasif perkawinannya. Pasah. Jadi rusak perkawinannya. Seperti itu ya. Jadi gak boleh kita lanjutin ke rumah tangga. Kalau istri kita udah Kristen lagi. Udah keluar Islam lagi. Ya harus diselesaikan. Dengan cara patah. Tadi takut pasif pak. Ya dipasif. Rusak. Satu lagi deh. Satu lagi. Ini nih. Ini yang rada dantaan. Itu udah. Ya itu. Ya belum itu kan ya. Oh udah itu. Ya itu. Yang udah itu ya udah. Itu udah belum. Coba. Oh iya. Suami punya istri dua. Ya terus. Pencengin dikit gak apa-apa. Seorang suami punya istri dua. Saat dengan istri pertama keadaan miskin. Kemudian. Menikah dengan istri kedua. Dan kaya. Saat suami meninggal. Apakah anak istri. Pertama. Dapat waris. Dari suami yang sudah meninggal. Nah. Dari suami yang sudah meninggal. Iya. Tapi suami meninggal ya. Nah ini rezekinya pak. Nikah pertama miskin. Niska kedua kaya. Nah ini kalau udah begini. Ini kawin lagi pak yang tinggal. Kaya lagi nanti itu. Bagus rezekinya itu. Kalau orang gitu itu. Ya udah kawin lagi. Nah bagaimana. Meninggal. Apakah anak dari istri pertama dapat waris. Tetap dapat. Ya walaupun anak tadi. Lahir dari keluarga yang miskin. Waktu pada saat itu. Begitu lakinya kawin lagi. Kaya dari istri kedua. Dapat gak. Dia dari waris kesini. Dapat tetap. Ya anak-anak dari istri pertama. Yang miskin itu tetap dapat. Dari bagian suaminya. Walaupun kekayaannya banyak di istri kedua. Sama. Kalau anak gak beda pak. Mau anak istri pertama. Anak istri kedua. Istri ketiga. Istri keempat. Sama. Pembagiannya dapat sama. Dari waris bapaknya. Sama-sama dapat asobah. Jadi gak beda. Ya. Itu barangkali. Rasa saya ini sudah. Lima semua ya. Yang sudah disampaikan pertanyaan. Ada yang belum terjawab.